United Vitezza Series dengan wajah baru Kali ini kita akan bahas produk terbaru dari United, yaitu United Vitezza Series yang hadir dengan tampilan lebih fresh dan spesifikasi yang lebih oke. United Vitezza Series membuat sentuhan desain yang modern dengan pilihan warna-warna baru yang stylish. Ini tentu menambah kesan elegan dan sporty saat bersepeda ya. Vitezza Series ini masuk ke kategori all-rounder. Roadbike all-rounder adalah jenis sepeda yang dirancang untuk memberikan performa yang seimbang dalam berbagai kondisi dan kebutuhan bersepeda. Sepeda ini cocok digunakan untuk berbagai medan jalan, baik di jalan datar, menanjak, maupun turunan. Biasanya, all-rounder memiliki kombinasi geometri yang tidak terlalu ekstrim, sehingga menawarkan keseimbangan antara kenyamanan, kecepatan, dan kelincahan. Dibandingkan dengan roadbike aero yang fokus pada kecepatan di jalan datar, atau endurance yang lebih nyaman untuk jarak jauh, tanpa mengorbankan performa atau kenyamanan secara signifikan. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi pesepeda yang mencari fleksibilitas untuk segala medan. Pada bagian frame, perubahan warna dan desain dari sebelumnya menjadikan lebih elegan ya. Dari antara Vitesse 1 dan 2 terbaru ini, kamu lebih suka warna dan tipe yang mana? Komen di bawah ya! Untuk geometri, terdapat upgrade di bagian reach dan stack. Secara keseluruhan juga berbeda ya. Terlihat pada bagian head tube, fork, dan seat tube-nya. Hydrofoam alloy adalah teknik membutuhkan frame sepeda dengan menggunakan teknik tertentu untuk menciptakan bentuk yang kompleks, ringan, dan kuat. Meningkatkan performa dalam akselerasi dan handling. Selain itu, sepeda ini juga dilengkapi dengan head tube integrated, di mana kabel-kabel sepeda disembunyikan di dalam frame. Ini tidak hanya memberikan tampilan yang lebih rapi dan modern, tetapi juga meningkatkan aerodinamika dengan mengurangi hebatan angin di bagian depan sepeda. Selesai kita bahas bagian frame, lanjut masuk ke sistem penggerak. Kita bahas dulu untuk Vitesse 1, dibegali dengan brifter, FD, hingga RD dari Shimano Sora. Untuk Vitesse 1, dibegali dengan brifter, FD, hingga RD dari Shimano Tiagra. Jadi, pembeda kedua seri ini hanya di bagian groupset-nya ya. Vitesse 1 menggunakan Shimano Sora, sedangkan Vitesse 2 menggunakan Shimano Tiagra. Oh iya, pada bagian bannya juga upgrade. Dari seri sebelumnya menggunakan Kenda, sekarang pada seri terbaru menggunakan Maxis. Pada bagian U-brake, disematkan teknologi Wheel Removal. Teknologi ini memudahkan kamu saat melepas ban seperti ini ya, Sobat SS. Ke bagian seatpost, menggunakan seatpost bulat dengan sistem pengunci integrated pada bagian frame-nya. Pada saddle-nya, menggunakan dari stress-store yang bolong tengahnya. Lubang saddle pada road bike memiliki kelebihan utama, yaitu meningkatkan kenyamanan. Desain ini mengurangi tekanan pada area sensitif saat bersepeda jarak jauh, membantu mengurangi panas dan gesekan, serta mendukung posisi duduk yang lebih ergonomis. United Vitesse Series hadir dengan tampilan baru yang lebih modern dan stylish. Cocok bagi penggemar sepeda yang mencari keseimbangan performa dalam berbagai kondisi. Vitesse menawarkan kenyamanan, kecepatan, dan kelincahan untuk medan datar, menanjak, maupun turunan. Tertarik sama sepeda ini? Langsung aja klik link yang sudah kamu sediakan di kolom deskripsi ya!